Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melaporkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi ada sebanyak 87.000 orang per Februari 2022. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2022 sebesar 4,70 persen, turun 0,06 persen poin dibanding dengan Februari 2021, sebesar 6,10 ribu pengangguran karena COVID-19. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melaporkan jumlah pengangguran di Provinsi ada sebanyak 87.000 orang per Februari 2022. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2022 sebesar 4,70 persen, turun 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat sebesar 4,52 persen, naik 0,89 persen dibanding Februari 2021 sebesar 3,63 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka perempuan sebesar 5,02 persen, turun 1,73 persen dibanding Februari 2022 sebesar 6,75 persen. Kemudian, bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka tingkat pengangguran terbuka perkotaan tercatat sebesar 5,61 persen, lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka di daerah pedesaan yang sebesar 4,24 persen pada Februari 2022. Tingkat pengangguran terbuka perkotaan turun 0,9 persen dibanding Februari 2021 sebesar 6,52 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di daerah pedesaan naik 0,32 persen dibanding Februari 2021 sebesar 3,92 persen. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di seluruh provinsi Indonesia mengalami penurunan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.